Intro Oke, jadi kurs ini sebenarnya membahas tentang psikologi marketing yang akan diterapkan kepada UMKM Jadi pasar itu seperti kompleks sistem seperti jaringan otak kita atau jaringan kabel-kabel telkom yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dalam artian banyak dipengaruhi faktor-faktor psikologis faktor fisik, distributor, dan supply, dan lain sebagainya Disitulah pentingnya kita untuk memahami apa yang disebut dengan marketing psikologi atau psikologi marketing Tetapi sebelum itu, ini kan teman-teman berharap produknya bisa laku di pasaran Sekiranya Anda ingin menunggu saya Apakah yang Anda lakukan itu memperhatikan dulu permintaan pasar permintaan-permintaan ataukah Anda produksi saja Masab yang menganut sisi permintaan bahwa kita harus melihat demand-nya dulu Demand-nya baru kita produksi Masab yang kedua adalah Ya sudah kita produksi saja Nanti kita akan melakukan strategi agar barang kita bisa laku Kalau bahasa ekonominya ini biasanya disebut dengan supply, trade, its own demand Jadi sudah lah kita produksi saja Nanti akan ada sendiri yang membelinya Sedangkan kalau dari Apakah Anda masuk di tipe Nanti ada orang yang mau beli baru kita produksi Ataukah kita produksi saja Kita produksi saja Nanti kita akan berusaha agar orang bisa membeli kita punya barang Anda suka di mana nih? Biasanya Kalau saya pak Iya Kalau yang ide bisnis saya yang kemarin pak Saya lebih ke Produksi saja Produksi saja Iya Yang itu ya apa? Apalagi ikan ya? Bukan pak Saya Udang Di bisnis model canvasnya itu saya ganti pak Jadi Selai Selai dari kentos ke lapa Memang tidak pernah Belum ada yang Yang buat ya? Belum ada pak Oke Nah Kalau orang Bugis dan Makassar Itu umumnya disini Umumnya disini Umumnya ya Tetapi kalau Ada orang yang bisa Masuk di ranah ini Biasanya Yang punya kreativitas tinggi Itu masuk disini nih Jadi dia betul-betul Menjadi perintis Inovator disini Bahwa Ini memang belum pernah ada Orang-orang Ciptakan Nah Inilah yang akan mempengaruhi nanti style kita Jadi misalnya Dulu belum ada yang namanya musim pencari Nah karena sebenarnya kalau kita masuk di market Hanya ini yang bertarung Hanya supply dan demand Hanya Hanya kekuatan permintaan dan penawaran Kalaupun misalnya nanti Orang mengatakan Akan ada disini Masuk pemerintah 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 itu umumnya Akan mendukung Siapa menurut Anda? Umumnya Pemerintah itu akan Pro kepada Produsen Makanya kalau ada misalnya Konflik yang terjadi Elak Perbutan lahan Maka Biasanya pemerintah itu Lebih memilih kepada Pengusaha Dan cenderung mengorbankan dari kita Dari sisi konsumen Nah ini simpelnya Tetapi kalau kita dalami Sebenarnya tidak simpel Nah dari sinilah Setelah mengutuhi model kita Model kita Apakah kita masuk di Di mashup yang Melihat dulu marketnya Permintaannya Ataukah kita ciptakan saja Berdasarkan kreativitas kita Barulah kemudian kita masuk Untuk bisa mengenali Sebenarnya Produk kita dan target Kostumer kita itu apa Jadi setelah Misalnya kita memahami Oh ternyata saya orangnya Masuk di sini nih Saya sukanya produksi saja Meskipun Baru potensi Pasar yang saya lihat Karena kalau misalnya Kita memandang Bahwa Menunggu demandnya Maka Ini kemungkinan Kita hanya menjadi Follower di sini Follower Dan akan mengikuti Apa yang sudah ada Tetapi Ini tidak selamanya salah ya Tidak selamanya salah Tidak selamanya salah Kalau misalnya kita masih Di follower awal-awal Itu dapat apa Tapi kalau orang Sudah mulai tinggalkan Baru kita masuk Itu sudah Sangat ketinggalan sekali Nah oleh karena itu Penting sekali Untuk memahami Kita punya produk Dan kita punya target Jadi kalau Anda Baru mau buat Ya ini baru target ya Target Jadi produk kita apa Sebenarnya Kalau Anda bikin Di bisnis kampas model itu Itu kan sudah terpetakan ya Cara mendistribusikannya Bagaimana Anda mungkin lebih jago Daripada saya Oleh karena itu Penting untuk memahami Kita sebenarnya Minggu lalu ada yang bertanya Kendalanya adalah modal Ini saya sampaikan bahwa Modal itu yang Anda Pahami kalau Sekedar uang Itu adalah modal yang Paling Tradisional Ini adalah evolusi modal ya Yang teman-teman saya sampaikan ini Sebagai Tambahan pengetahuan Jadi di ekonomi dan bisnis itu terjadi Evolusi modal Yang sangat Drastis ya Jadi kalau Anda Teman-teman masih berpikir Berpikir bahwa modal itu adalah yang Uang Tangible asset itu Kemudian kalau Anda punya pengalaman Anda punya skill Anda punya pengetahuan Anda punya ide Itu masuk dalam modal human capital Tahap kedua Kalau Anda punya teman Anda punya jaringan Anda punya kontak di handphone Kayak Yang John bilang tadi Anda masuk di grup Yang penting Cara jualannya Jangan terlalu brutal ya Setiap hari jualan produk Dia menyerang semua grup Orang juga akan bosan Jadinya Jadi Saya Kemarin ini masih jualan minyak kayu putih ya Saya begitu-begitu Jual minyak kayu putih Tapi dengan Dengan ekstrak yang Baru Jadi tipis saya itu ya Shop selling Jadi saya pakai sendiri Terus saya taruh di depan Saya taruh di depan Orang akan bertanya Ini apa Dan Akhirnya beli Ini ada tahap kuda social capital Jadi Kalau mau jadi pebisnya Harus bergaul Harus membawang relasi Harus membawang jaringan Harus Harus rajin-rajin simpan nomor kontak Dan seterusnya Nah modal yang terakhir itu adalah Yang mutah terakhir adalah Positive psychological capital Ini adalah Modal Psikologi positif Yang paling terkini Jadi teman-teman yang sudah punya Rasa percaya diri Yang penting jangan over Itu sudah modal Kompetensi Anda punya harapan Anda punya optimisme Itu adalah modal yang sangat luar biasa Di dalam Evolusi Modal yang paling mutahir Nah Tetapi bukan berarti Bahwa ini tidak penting Semuanya ini harus kita padukan Untuk mewujudkan Supaya modal kita ini Bisa bertumbuh Akifila ini yang Pernah KKN ya Bukan Akifila mahar Bukan ya Oh bukan Nyirip Nah kemarin Saya dampingan AkKN Dia tahu bahwa Saya lagi Trading saham Trading kripto Akhirnya mereka Mau belajar Keselitannya adalah Dia merasa tidak punya uang Untuk banyak Saya bilang 100 ribu Itu orang sudah bisa Belajar Yang penting Anda punya ini Anda punya rasa percaya diri Bahwa Anda bisa menganalisa pasar Anda punya optimis Untuk tahu Yang namanya pasar modal Anda bisa tahu Yang namanya pasar kripto Saya yakin Anda akan bisa Jadi Anak milenial itu Biasanya rapuh ya Gampang galau Mudah sakit hati Sampai saja Bahwa Rasa percaya diri yang tinggi Itu adalah Modal yang paling mutakhir Yang harus Diperkuat Jadi ini harus Dikomponisikan semuanya Ketiga modal ini Nah nanti setelah Kita petakan ini Siapa diri kita Baru kita mengenali Kita punya produk Bajuk kita Nah Oke Jadi ini pengenalan internal Jadi ini pengenalan internal Tentang kita Yang kedua adalah Pengenalan external Ada yang Apa Yang mengumumkan tadi Tentang Skincare Apalagi Maaf saya Belum baca semua Ininya ya Biasis kampas modelnya Yang ingin menjadi I.O. Itu kemungkinan dia Akan ada di sini dia Masuk di pasaran Monopolistik Sama oligopolistik Yang Sudah banyak Pesaing-pesaingnya Kemudian Tipe produknya Terdiferensiasi Dan seterusnya Ini Penting dipahami Nah Monopoliti Misalnya kayak PLN Kayak listrik Itu monopoli Kayak Telkomsel itu Masuk di sini Telkomsel Banyak Tapi terbatas BBM itu juga Masuk di sini Masuk di monopoli Dan lain sebagainya Nah Anda punya produk itu Atau jasa itu Masuk di mana Karena kalau Salah memetakan Anda punya Struktur pasar Itu bisa Gagal dari awal Kalau tidak Bagus memetakan Struktur pasarnya Pak izin bertanya Pak Oke silahkan Kalau misalkan Kita memasuki Pasar yang sudah Banyak saingannya Itu Pak Seperti Selai kan sudah banyak Jadi bagaimana itu Pak Oke Yang pertama itu adalah Keunikannya ini Yang orang cari Kalau tidak punya Keunikan Ya Mending Berpikir-pikir Masuk di pasar Yang sudah Sudah banyak Yang sudah jenung Nah Keunikan ini kan Bisa dari Keunikan produk Ini bisa dari Produknya sendiri Ini bisa dari Servis Servis Satu layanan Ya Misalnya gini Mungkin menurut Yang kita lihat Sudah terlalu banyak Penjual sayur ya Penjual sayur Nah Saya punya teman itu Buat Membuat Dia memasarkan Sayur Dia packing Dengan Menu Apa namanya Bumbunya Jadi misalnya Kalau ada orang Pusanta sayur Itu misalnya Sayur tumis Dia langsung packing Dengan Bumbu-bumbu tumisnya Jadi betul-betul Selain produknya Sama sayur Tetapi Dari segi service Jadi Kalau misalnya Mau masuk ke Yang sudah banyak Ya Ini harus Ada ini Kalau produknya Tidak ada Yang bisa yang baru Minimal servisnya Ditingkatkan Yang membuat Beda dengan Yang lain Begitu Saya tidak tahu Apakah ini Keunikan Atau bukan Misalnya gini Saya Biasa terima Order Desain Buku Ataupun Desain Majalah Kalau di Bisnis Percitakan itu Kan kuncinya Cuma tiga ya Kuncinya Cuma tiga Pertama adalah Time Yang kedua Adalah volume Yang ketiga Adalah harga Price Ini kalau di Bisnis Percitakan Saya tidak tahu Yang lain Nah Service Dipercitakan itu Di bisnis Percitakan Atau Desain itu Tiga Tiga Pertimbangannya Time Misalnya gini Jarang sekali Orang menemukan Orang bisa Desain Desain Buku Sampai jadi Dia pesan pagi Terus diambil Sore Jadi misalnya Buku 30 Eksamplar Dan itu Saya bisa penuhi Jadi saya memenuhi Unsur Timenya Timenya Tapi dengan Harga yang sedikit Di up Pena express Begitu Atau volumenya Semakin banyak Berarti semakin murah Bisa dapat diskon Begitu juga harganya Nah ini adalah Service-service Yang Biasanya saya temui Yang Membuat Berbeda dengan Yang lain Yang kedua Adalah Mereka tidak perlu Repot-repot Desain Mereka cukup Mengungkakan Ide-nya saja Dia mau desain apa Saya langsung Desainkan Dia berikan Bahannya Saya yang desainkan Terus saya kirimkan Terus dari PC Baru saya perbaiki Itu adalah Bagian daripada Service Service Jadi Bisa saja Produknya sama Tapi Kalau bisa kita Kembangkan dengan Service yang berbeda Maka itulah Kita punya Keunikan Atau nilai lebih Daripada yang Yang lain Itu ya Iva Terima kasih Makanya Kenapa Saya Kemukakan ini Karena ini Untuk Sekarang gue Menjadi Pembeda dengan Yang lain Bahwa Kalau kita Lemah di Keuangan Misalnya Di permodalan Mungkin kita Punya rasa Harapan yang Tinggi Punya jaringan Pertemanan yang Bagus Yang bisa Menciptakan Kesetiaan Pelanggan Nah itu ya Jadi ini yang Harus Ini sebaiknya Menjadi Prioritas Produk Kalau produknya Sama Kita Main di Service-nya Layanannya Jadi sebenarnya Marketing psikologi Itu adalah Biasa juga Disebut dengan Neuromarketing Neuromarketing Itu adalah Aplikasi Dari Neuromarketing Untuk Mengciptakan Konten Marketing Itu sendiri Penjualan Untuk Mempengaruhi Orang Untuk Mengambil Keputusan Apakah ini Iklan Biasa-biasa Saja Atau Ada Yang Anda Lihat Tapi Ini gambar Menarik Tidak Ini desain Menarik Tidak Menarik Menarik Oke Setelah menarik Kira-kira Ada yang Menurut Anda Yang Agak aneh Rambutnya Panjang Rambutnya Panjang Yang mana Yang perempuan Iya Yang lain Ada yang bisa Lihat gak Ekspresi Kudanya Pak Ekspresi Kudanya Oke Ekspresi Kuda Ini oke Rambutnya Apa lagi Rambutnya Rambutnya bisa Ngikat Orang Pak Rambutnya bisa Ngikat Orang Oke Apa lagi Ekspresi Bunglonnya Pak Ekspresi Apanya Bunglon Yang mana Bunglon ya Ini yang di atas Pak Yang di atas Laki-laki Ini ya Iya Pak Ini Oke Ada yang lain Ini bagus ya Saya perhatikan Sudah lihat Sudah Pak Itu bukan Sebuah kebetulan Orang Mendesain Ekspresi 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 Begitu saja Itu semuanya By design Tidak mungkin Misalnya Orang membuat Huruf Persis Seperti Begini ya Jadi Iklan itu Sebenarnya Menyerang Bukan cuman Alam sadar kita Tetapi Dia lebih Bagaimana Agar bisa Menyerang Kita punya Alam bawah sadar Ada Tiga Tema Yang banyak Digunakan oleh Perusahaan Perusahaan Internasional Untuk Mempengaruhi Alam bawah sadar Konsumen Atau penonton Salah satunya Itu adalah Ini Satu Yang kedua Adalah Tema-tema Tentang Uang Yang ketiga Adalah Tema tentang God Jadi ini Berdasarkan Riset Tentang Advertising Dan Neuromarketing Itu Tiga Topik Yang Paling Sering Orang Pakai Dan Sepertinya Semua orang Suka Jadi Kalau kita Bertanya Kenapa Itu Dipakai Karena Tidak ada Orang Yang tidak Suka Semuanya Ini Kalau ada Yang bilang Tidak Suka Pasti Munafik Siapa Yang tidak Suka Uang Di sini Itu Pasti Munafik Yang pertama Tadi Adalah X Kemudian Tema Tentang Tuhan Itulah Barangkali Kenapa Di setiap Uang Itu Ada Nama Di Dollar Itu Ada In the Name Of God Di Rupiah Kita Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Jadi Sebenarnya Neuromarketing Itu Ingin Menyerang Dari Segi Pengambilan Keputusan Dengan Mengumpatkan Konten Pemasaran Dan Juga Sales Jadi Branding Itu Adalah Definisinya Ini Nama Atau Istilah Atau Tanda Atau Simbol Atau Rancangan Atau Kombinasi Dari Semua Yang Dimaksudkan Untuk Mengenali Kita Punya Produk Jadi Misalnya Si Bukita Kita Mendengar Tentang Eva Maka Mungkin Akan Ikut Dengan Produk Dia Sama Ketika Kita Mendengar Kata Steve Job Maka Yang Ada Di Bayangan Kita Itu Adalah Mac Apple Dan Lain Sebagainya Nah Makanya Sebenarnya Kalau Mau memahami Lebih jauh Kita Kita Harus Juga Memahami Tentang Struktur Otak Karena Saya Belang Tadi Ini Neuromarketing Ini Menggunakan Teori Otak Makanya Teori Tentang Otak Kiri Dan Otak Kanan Itu Juga Perlu Dipahami Jadi Teman-teman Disini Yang Suka Hitung-hitungan Belanja Sangat Detail Kemungkinan Dia Menggunakan Banyak Otak Kirinya Sangat Logik Coba Diperhatikan Saya Punya Tangan Ikuti Ya Ikuti Coba Diikuti Tangannya Dilemaskan Begini Begini Dilemaskan Dilemaskan Selemas-lemasnya Kemudian Ditepuk Begini Atau Dikasih Ketemu Dikasih Ketemu Begini Sudah Nah Coba Diperhatikan Siapa Yang 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 Paling Di bawah Itu Kelingking Kanannya Siapa 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 Yang Yang Di bawah Itu Adalah Kelingking Kirinya Saya Coba Dicek Coba Dicek Pribadinya Kemungkinan Anda Punya Apa Namanya Yang Paling Di bawah Itu Kelingking Kanan Mungkin Anda Orangnya Yang Rada Sedikit Berantakan Maksudnya Dia Lebih Banyak Menggunakan Otak Kanannya Lebih Santai Lebih Suka Suana Yang Fun Coba Dicek Sementara Yang Kalau Kiri Dibawa Itu Kemungkinan Orangnya Serius Hitung Hitungan Suka Yang Logik Coba Dicek Sajalah Coba Dicek Itu Biasanya Tingkat Kebetarnya Sampai 70% Nah Berarti Kalau Sudah Mengenali Demikian Konsumen Kita Juga Begitu Kan ada Misalnya Konsumen Yang Biar Kembalian 50 rupiah 100 rupiah Di tetap Minta Oke Jadi Sebenarnya Yang kita Beli Itu Bukan Cuman Product Atau Service Tetapi Yang kita Beli Adalah Nilai Yang ada Pada Satu Product Ini Jadi People Buy Answer To Problem Solution To Needs Dan Seterusnya Makanya Pada Saat Anda Membuat Business Compass Model Pertanyaan Pertamanya Itu Adalah Apa Yang Orang Butuhkan Apa Yang Orang Butuhkan Produk Kita Itu Bisa Menjawab Permasalahan Apa Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Sebelum Merilis Suatu Product Itu Bukan Produknya Dulu Tapi Itu Bisa Menyelesaikan Masalah Apa Itu Bisa Menyelesaikan Kebutuhan Apa Bisa Mengatasi Masalah Apa Misalnya Kenapa Misalnya Industri Security Itu Berkembang Karena Itu Ada Rasa Tidak Aman Banyak Pun Curi Sehingga Berkembang Betul CCTV Security Dan Seterusnya Berarti Ada Yang Ingin Diselesaikan Disitu Yaitu Masalah Keamanan Begitu Begitu Juga Kenapa Berkembang Sekali Industri Kosmetik Karena Mungkin Ada Orang Atau Banyak Orang Yang Ingin Tampil Cantik Tapi Dengan Bentuk Yang Pas Pasan Dan Seterusnya Itu Jadi Bukan Sekedar Bagaimana Menjual Produk Atau Membeli Produk Tapi Lebih Daripada Itu Adalah Ada Sesuatu Yang Ingin Diselesaikan Apakah Masalah Membunyai Kebutuhan Kepuasan Dan Lain Sebagainya Atau Ingin Seperti Hero Misalnya Berkaitan Dengan Ini Sebenarnya Saya Membaca Anda Punya Bisnis Kampas Model Itu Saya Punya Ekspresi Macam Macam Neuromarketing Atau Marketing Psikologi Itu Selain Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Prinsip Yang Kedua Adalah Contoh 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 Yang Masuk Dalam Neuromarketing Atau Marketing Psikologi Yang Pertama Adalah Prinsip 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 Yang Pertama Itulah Scarsity Atau Kelangkaan Kelangkaan Jadi Jadi Kelangkaan Itu Sebenarnya Akan Menjuburkan Keunikan Jadi Kalau Misalnya Orang Seperti John Ini Banyak Maka Dia Tidak Menjadi Satu Yang Luar Biasa Yang Kedua Adalah The Psychology Of Habit Mindset Orang Itu Biasanya Adalah Sebuah Pengulangan Setiap Hari Jadi Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Kreativitas Itu Bisa Dengan Melakukan Aktivitas Setiap Hari Yang Berbeda Misalnya Rutinitas Ke Kantor Atau Kampus Itu Melewati Jalan Yang Berbeda Selain Karena Alasan Macet Itu Akan Memberikan Perspektif Yang Beragam Atas Aktivitas Sehari-hari Kita Itu Pernah Dicentukan Oleh Pak Renal Dalam Suatu Diskusi Jadi Kebiasaan Kita Itu Sebenarnya Adalah Apa Yang Sering Kita Lakukan Setiap Hari Maka Itu Adalah Kita Yang Ketiga Adalah Memahami Emosi Understand The Emotion Misalnya Kalau Disini Teman-teman Kira-kira Kompat Misalnya Menguap Tidak Perlu Anda Mengatakan Bahwa Saya Sudah Bosan Saya Kan Berhentikan Ini Kulian Misalnya Kalau Tiba-tiba Semuanya Menguap Oh Berarti Ini Yang Saya Sampaikan Tidak Menarik Atau Apa Sebagian Yang Keempat Adalah Social Proof Biasanya Orang Mau Menggunakan Sesuatu Itu Orang Mau Mengkonsumsi Kalau Ada Buktinya Ada Buktinya Contoh Misalnya Dulu Xiaomi Xiaomi Itu kan Dia Berjaya Karena Pembuktian Dulu Belum Ada Iklannya Xiaomi Tapi Para Gamer Itu Menggunakan Handphone Xiaomi Untuk Main Game Dan Itu Diakui Punya Kekuatan Jadi Ini Ini Adalah Empat Prinsip Minimum Yang Ada Dalam Marketing Psikologi Pertama Kelangkaan Yang Kedua Adalah Pengulangan Jadi Misalnya Yang Punya Bisnis Beras Itu Tidak Akan Mati Bisnis Beras Karena Orang Akan Makan Nasi Setiap Hari Itu Repetisinya Ada Disitu Belum Lagi Kalau Misalnya Beras Itu Diolah Dengan Macam Misalnya Beras Kubuli Atau Nasi Kubuli Atau Di Makassar Namanya Apalagi Namanya John Yang Dipindirang Itu Nasupaleco Apakah Namanya Itu John Oh Iya Pak Nasupaleco Nah Ini Empat Kira-kira Prinsipnya Nah Yang Yang Kedua Adalah Beberapa Contoh Neuromarketing Atau Psikologi Marketing Yang Pertama Adalah Ini Akan Kita Bahas Yang Pertama Adalah Psikologi Warna Yang Kedua Adalah Audio Branding Yang Ketiga Adalah Focus On Science Harga Yang Terakhir Adalah Safe Psychology Mungkin Saya Fokus Ketiga Ini Saja Yang Lainnya Anda Bisa Lanjutkan Nah Nah Nanti Anda Akan Mendesain Ini Semua Menurut saya Kalau ada Yang sudah Pernah Belajar Tentang Psikologi Warna Misalnya Hari ini Kenapa John Pake Warna Merah Kenapa Ahmad Ripai Pake Baju Biru Kenapa Nadia Pake Warna Pink Si Ipa Pake Baju Merah Dan Seterusnya Itu Pasti Mewakili Kondisi Batinnya Wih Mungkin John Lagi Careful Lagi Senang Lagi Semangat Iya kan John Mungkin Sudah Mau Ujian Meja Ini John Oke Kita Bahas Yang Terakhir Saya Bahas Dari Tentang Psikologi Bentuk Atau Setsikologi Jadi Kalau Mendesain Itu Bukan Sekedar Bikin Kotak Bikin Segitiga Bikin Persegi Panjang Bikin Lengkaran Bikin Garis Ya Semua Ada Maknanya Sebenarnya Semua Ada Maknanya Jadi Kalau Makanya Kemarin Waktu Saya Minta Untuk Membuat Apa Namanya Ide Bisnisnya Itu Saya Berikan Kebebasan Anda Bisa Bikin Cerita Anda Bisa Membuat Dalam Buntuk Mind Map Sebenarnya Saya Ingin Melihat Apakah Ada Yang Coba Membuat Dengan Menggunakan Bentuk Bentuk Seperti Begini Lingkarannya Adakah Kotaknya Ada Segitiganya Ada Dan Itu Semuanya Ada Maknanya Maknanya Ada Ini Anda Bisa Baca Kalau Kotak Itu Biasanya Torganize Detail Dapat Diketahui Analitik Sabar Dan Seterusnya Nah Anda Sebentar Sudah Mulai Mencari Dan Sekedar Informasi Bahwa logo Yang paling Banyak Atau brand Yang paling Banyak Orang Logo Yang paling Banyak Orang Pake Ini Juga Banyak Tapi Yang Terbanyak Itu Adalah Yang Berbentuk Lingkaran Orang Modifikasi Logonya UNM Itu Lingkaran Sebenarnya Apalagi UGM Bentuk Lingkaran Apalagi UI Juga Menyerupai Lingkaran Google Chrome Menyerupai Lingkaran Microsoft Itu Berbentuk Ini Microsoft Kotak Dan Seterusnya Komponen Komponen Ini Harus Ada Di Dalam Diri Anda Desain Anda Sebentar Nah Sekarang Di Kelasnya John Itu Saya Pernah Kerjain Untuk Membuat Gambar Orang Dengan Menggunakan Ini Saja Atau Begini Coba Anda Buat Gambar Orang Dengan Menggunakan Simbol Kotak Segitiga Sama Lingkaran Nanti Sebentar Sebentar Jadi Anda Buat Gambar Orang Anda Buat Gambar Orang Yang Hanya Menggunakan Kotak Segitiga Sama Lingkaran Nanti Sebentar Sebentar Itu Juga Di Upload Ke Telegramnya Jangan Lupa Kasih Nama Ya Jangan Lupa Diberikan Nama Nah Ini Beberapa Contoh Brand Brand Yang Menggunakan Lingkaran Jadi Ini Termasuk Banyak Hampir 20% Yang Menggunakan Logo Yang Menggunakan Lingkaran Maknanya Itu Adalah Saya Sedekan Tadi Emosi Positif Ada Pesannya Positif Kemudian Komitmen Kekuatan Dan Seterusnya Google Ternyata Lingkaran Dan Positif Rata-rata Kampus Kalau kita Perhatikan Itu kan Menggunakan Lingkaran WNM Itu Melingkar UGM Melingkar UI Melingkar Dan Lain Sebagainya Tarbak Gelating Dan Seterusnya Ini Logo-logo Yang Memanfaatkan Bentuk Lingkaran Yang Kedua Adalah Bentuk Kotak Kotak Itu Punya Makna-makna Seperti Ini Kekuatan Dan Keselamatan Keamanan Profesionalism Dan Kepercayaan Anda Bisa Perhatikan Di sini Ada BBC Ada Cartoon Network Ada Antipirus Ada Aksa Asuransi Dan Lain Sebagainya Kenapa? Karena Ide-idenya Itu berkaitan Dengan Ini Keselamatan Keamanan Profesionalismo Dan Seterusnya Yang Ketiga Sekitiga Sekitiga Itu Kalau Teman-teman Perhatikan Di sini Dia Bisa Bermakna Segitiga Energi Dan Seterusnya Anda Coba Perhatikan Logo Yahudi Logo Yahudi Itu Kan Sebenarnya Logo Begini Segitiga Ya Makanya Dia Meskipun Dia Sedikit Dia Merasa Punya Power Yang Sangat Luar Biasa Dan Energi Yang Sangat Luar Biasa Meskipun Dia Adalah Komunitas Yang Tidak Banyak Bidinya Ini Tetapi Bisa Juga Dikaitkan Dengan Dia Punya Logo Oke Itu Tengah Segitiga Kemudian Yang Terakhir Adalah Garis Soundcloud Kemudian IBM Itu Menggunakan Garis Asosiasinya Asosiasinya Itu Adalah Ada Nuangsa Kekuatannya Juga Dan Yang Selanjutnya Ini adalah Campuran Yang Tidak Mengerti yang Tadi Jadi silahkan Jadi nanti Anda Punya Desain Itu Desain Bisa Anda Punya Brand Anda Punya Iklan Bisa Mengadaptasi Model-model Di atas Dan Sebisa Mungkin Itu Betul-betul Menggambarkan Dengan Produk Anda Selanjutnya Adalah Psikologi Warna Ini Mungkin Anda Bisa Baca Di Banyak Tempat Ada Banyak Yang Logo Yang Berwarna Merah Ini Dia Punya Makna-makna Begini Ada Peningkatan Intensitas Selera Segala Macem Bersemangat Begitu Yang Gembira Coba Lihat Kalau Misalnya Orang Cina Lagi Apa Itu Gangsi Pacai Itu Kan Dia Punya Dua Warna Saja Merah Sama Kuning Itu Betul-betul Mewakili Aspek Psikologis Dalam Marketing Merah Itu Menjukan Semangat Gairah Kuning Itu Keceriaan Optimisme Anak-anak Muda Keceriaan Jadi Sekedar Informasi Tambahan Bahwa Warna Itu Kerap Dijadikan Sebagai Terapi Bagi Orang Yang Stres Contoh Kalau Anda Lagi Merasa Stres Itu Biasanya Kan Kalau Bukan Cari Lihat Yang Biru Di Laut Atau Naik Ke Gunung Lihat Yang Hijau Hijau Nah Biru Itu Kan Maknanya Apa Dia Melambangkan Ketenangan Apa Ya Produktivitas Kretivitas Ketenangan Ini Adalah Salah Satu Warna Yang Paling Banyak Digunakan Di Dalam Brand Logo Jadi Kalau Yang Yang Sip Tadi Itu Banyak Digunakan Lingkaran Tetapi Dalam Warna Yang Paling Banyak Digunakan Itu Adalah Warna Biru Blue Ini Maknanya Anda Bisa Belajari Rata-rata Bank Mandiri Itu Warna Biru BRI Biru Ya Mungkin Yang Diharapkan Itu Adalah Ini Ya Produktivitas Yang Meningkat Dan Seterusnya Ada Ada Orange Kampusnya John John UNM Orange Selalu Confidence Dengan Brandnya Kemudian Agresif Ini Saya Kira Sumber-sumbernya Banyak Saya Hanya Membantu Menunjukkan Saja Berbagai Referensi Yang Bisa Anda Terusnya Lebih Jauh Anda Bisa Bayangkan Kalau Misalnya Tiba-tiba Pegadaian Itu Warna Logonya Warna Merah Terus Tengkorak Apakah Orang Mau pergi Ke Pegadaian Misalnya Menggadaikan Emasnya Pasti Tidak Mau Makanya Pegadaian Itu Warnanya Hijau Ya Dia Simbolisasi Uang Pertumbuhan Ketenangan Relax Dan lain Sebagainya Kalau Anda Ingin Bersantai Kan Biasanya Ke Starbucks Anda Anda Ingin NJ Mendengar Lagu Anda Pakai Spotify Jadi Nanti Tugas Yang Tadi Itu Anda Membuat Gambar Orang Dengan Menggunakan Kotak Lingkaran Dan Kotak Lingkaran Dan segitiga Itu Di Oke Ada Yang Mau Bertanya Mohon maaf Pak Kalau Terkait tugasnya Tiap Plot Bantuk PDF Bagaimana Bisa Foto Jadi Anda Gambar Saja Terus Anda Foto Itu Boleh Begitu Pakai Tulis Tangan Anda Kalau Saya sih Tulis Tangan Saja Tulis Tangan Saja Terima kasih Pak Branding Kita Dengan Marketing Psikologi Memang Banyak Yang Harus Kita Perhatikan Pertama Adalah Culture Budaya Itu Budaya Bukan Cuman Budaya Orang Lain Yang Kita Mau Sasar Tetapi Budaya Kita Sendiri Habit Kita Itu Bagaimana Karena Sebenarnya Budaya Itu Terbentuk Dari Sorry Budaya Itu Terbentuk Dari Habit Kemudian Menjadi Menjadi Tradisi Tradisi Yang Menjadi Culture Jadi Kalau Kita Sudah Terbiasa Dengan Kebiasaan Mengerjakan Sesuatu Dengan Bermutu Maka Termasuk Mengerjakan Tugas pun Itu Kita Upayakan Untuk Punya Mutu Anda Anda Harus Bikin Konten Jadi Dalam Kalau Bisa Ukurannya Terserah Apakah Ukurannya 4 Atau 3 Tapi Dalam Satu Frame Itu Frame Kosong Satu Frame Begini Satu Desain Itu Pasti Harus Ada Slogannya Satu Harus Ada Slogannya Harus Ada Unsur Warna Harus Ada Misalnya Bentuk Atau Set Tadi Harus Ada Gambar Itu Opsional Jadi Silahkan Desain Dalam Satu Lembar Terserah Menggunakan Apa Bisa Menggunakan Canva Bisa Menggunakan Corel Bisa Menggunakan Photoshop Terserah Bebas Yang penting Unsur-unsur Yang kita Jelaskan Tadi Itu Ada Semua Ada Unsur Slogannya Ada Unsur Warnanya Dan Seterusnya Kalau Bisa Jangan Mau Copy Paste Karyanya Orang Anda Coba Menggali Sendiri Ini Bisa Kira-kira Bikin Sendiri Bisa Pak Ini file JPEG Atau PDF Sekali lagi Tugas Tugasnya Dan Seterusnya Saya Kira Demikian Bila Tepuk Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih